Tiga amalan pokok di bulan suci Ramadan bersama Ostars Adi Hidayat Nabi memberikan tiga amalan utama Saya akan bacakan dengan cepat tiga amalan utama Yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba Ramadan Dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi Jadi kalau ibu bapak ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi Nanti bikin agenda saat Ramadan Supaya gak pusing nanti Kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan Hari kedua apa yang dikerjakan Subuh apa, siang apa, sore apa Cuman nanti saya berikan tiga yang pokok ini Ada tiga Satu Meningkatkan sholat Saya ulang ya Meningkatkan apa? Kalau meningkat secara singkatnya Berarti bertambah dari yang sekedar fardu Tambah dengan apa? Sunnah Maka dari sekarang Keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah Keluarkan dari sekarang apa saja? Siang dan malamnya Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib 12 Rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu Dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu Menambah Jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu Ada 12 dari hadis Nabi SAW Siapa yang sholat 12 rakaat? Yang mengiringi sholat fardu siang dan malam Maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga Kalau konsisten menunaikan 12 itu Sampai meninggal dunia Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya Sejak mendengar hadis itu Kami usahakan istiqomah sampai meninggal Tidak meninggalkannya 12 itu 2 sebelum sumuh Cepat 4 sebelum zuhur 2 setelah zuhur 2 setelah maghrib 2 setelah insya 2 rakaat sebelum subuh 4 rakaat sebelum zuhur Kalau gak bisa 4 rakaat Karena terbatas waktunya Boleh 2 rakaat Khusus untuk sebelum zuhur Kalau gak bisa 4, boleh berapa? 2 Dalilnya hadis Ibn Umar Radiyallahu ta'ala anhumah Kata beliau Saya hafal 10 rakaat dari Nabi SAW Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat Baik, jadi 12 ya 2 sebelum sumuh 4 sebelum zuhur 2 setelah zuhur 2 setelah maghrib 2 setelah isya Ini yang disebut dengan rawatib Jama'at dari kata ratib Diluar ini mutlak Mutlak ini ada yang berdampingan dengan solat fardu Ada yang terpisah Contoh yang berdampingan 4 rakaat sebelum asar 4 rakaat ini bukan disebut rawatib Tapi solat mutlak Cuma waktunya Berdampingan dengan solat fardu Jadi dia gak memengaruhi solat fardu Cuma punya keutamaan sendiri Apa keutamaannya? Hadis Ibn Umar Radiyallahu ta'ala anhumah Ketika beliau menyampaikan Kala Kala Nabi SAW Rahimallahum ra'an Salla qabla al-asri arba'an Allah akan menambahkan rahmat Pada orang yang terbiasa Solat 4 rakaat Sunnah sebelum solat asar Jelas ya? Baik Kemudian apalagi setelah itu Solat diantara 2 adhan dan 2 adhan ini Adhan dan ikhamah Ya Diantara adhan dan ikhamah Tahiyyatul masjid Apalagi misalnya Solat duha Dhuha dibagi tiga Awal duha Itu kurang lebih 1 jam setengah Setelah solat subuh Subuh sekarang misalnya setengah 5 Maka jam 6 muncul awal duha Namanya syuruk Saya ulang Solat apa namanya? Syuruk itu solat awal duha Jumlah rakaatnya 2 rakaat Man salal ghadata fil jamaati Thumma yakudu yadhkur Allah subhanahu wa ta'ala Faisalli rakaataini Fakana alaihi Ka ajri umratin wa hajin Ya ka ajri ummatin wa hajin Tamatan Tamatan Siapa yang solat subuh Dua rakaat dengan berjamaah Ya dan umumnya kalau berjamaah Bisa ke masjid di masjid Kalau tak mampu ke masjid Tunaikan di rumahnya Setelah itu tidak beranjak dulu Dia duduk untuk berzikir kepada Allah Zikir itu bisa baca Quran Quran surah 15 ayat 9 Itu Quran disebut dengan zikir Quran surah 54 ayat 17 22 32 40 Itu Quran disebut dengan zikir Bisa baca Quran Bisa berdoa Doa disebut dengan zikir Quran surah ke 7 ayat 205 Ya Bisa dengan apa lagi Bertafakkur Mengaji Ta'lim Itu disebut dengan zikir Al-Imran ayat 190 191 Disebut dengan zikir Bisa bertasbih Zikir pagi petang Kalimat-kalimat ta'ibah Ada Itu di Quran surah ke 4 ayat 103 Jadi habis solat subuh Zikir dulu Doa dulu Zikir dulu Belajar dulu Tafsir dulu Setelah itu muncul syuruk Perjalanannya disebut ishrak Melewati masyrik Satu tombak bayangan Dia solat dua rakaat Itu pahala solatnya Senilai haji dan omrah Sempurna Bukan sudah haji Bukan Mau kemana Ibu mau haji dulu Tidak Ya hajinya nanti Bulan tul hejah Tapi senilai haji dan omrah Itu dua rakaat Awal duha disebut apa Syuruk Pertengahan duha Sekitar jam 9 jam 10 Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat Ya 2 sampai 4 rakaat Apa fungsinya Satu Mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita Mata berzikir Telinga berzikir Lisan berzikir Bisa diganti dengan 2 rakaat duha Itu waktunya pertengahan duha Kurang lebih Dari jam 8, 9, 10 lah Kurang lebih 3 jam itu Ya Yang kedua Bisa menghambat Atau menghentikan Menahan satu musibah umum Misal ada kebanjiran nih Atau macet nih Orang-orang kena macet Bapak yang biasa Salat duha pertengahan itu Itu tiba-tiba ditolong oleh Allah Dibebaskan Tiba-tiba ada orang datang Pak lewat sini Disana macet Atau dibimbing Ada pantraf law Itu manfaatnya duha tuh Yang pertengahan Yang terakhir adalah Akhir duha Sekitar jam 10 sampai jam 11 Menjelang ke buhur Akhir duha itu Jumlahnya dari 2 Bisa 4 sampai 8 rakaat Di antara manfaatnya Bisa mempermudah Datangnya rizki Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika ikhtiar Itu duha Nanti kemalamnya Silahkan tahajud Tingkatkan tarawehnya Sampai ditutup dengan witir Itu salat Dua yang terakhir Saya cepat Dua yang terakhir Adalah banyak berinteraksi Dengan Al-Quran Ada 3 caranya Satu banyak membaca Itu namanya kiraah Silahkan Bapak Ibu Siapkan dari sekarang Targetnya khatam Misalnya 1 kali Berapa juz? 30 juz Kalau mau gampang Bagi 30 Berarti 1 hari berapa? 1 juz Paling gampang lagi Supaya gak capek ngajinya Supaya gak capek Bagi 1 juz 5 waktu sholat Contoh Juz pertama itu Al-Baqarah Plus Al-Fatihah Al-Fatihah saya gak hitung lah Karena sudah hafal ya Al-Baqarah itu 141 ayat Juz pertama Bagi 5 28 Jadi setiap ketemu waktu sholat Bagi 2 lagi 28 bagi 2 berapa? 14 Sebelum sholat Baca 14 ayat Setelah sholat Baca 14 ayat Itu 14 ayat itu Paling-paling gak Nyampe 5 menit Bu Pak Kalau investasi 10 menit Setiap waktu sholat Bagi 2 Kita baca 14 ayat Itu insyaallah Salah saya Ramadhan Hatam Quran Itu udah rumus Tidak cukup dengan amin Siapkan dari sekarang Kemudian Mengkaji Kajian Tilawah Itu tilawah itu Di hadis muslim Pahalanya banyak Kita ngajinya Quran hadis Kur'an hadis Lebih kuat dalilnya Siapa yang bisa Tilawah Quran Ngaji Tafsir Keluarkan misalnya Untuk Ramadhan 10 hari Saya pengen tahu Al-Fatihah Itu ketika dilakukan Punya 4 keutamaan Satu Ghasyat huma rahmah Selama ngaji Rahmat Allah dibentangkan Kalau pengen doa Cepat dikabulkan Kalau istighfar Diampuni Yang kedua Awas Awas Ini Nazalat alaihimu sakina Diberikan ketenangan Dalam jiwa Bapak ibu Pengen di rumah tangga Nyari sakina Isi dengan Quran di rumah Amalan terakhir Infak Hadisnya dari Ibn Abbas Beliau mengatakan Adalah Nabi S.A.W. Itu orang yang Sangat luar biasa Dermawan dan lembut Dan bertambah Dermawan lagi Ketika tiba Ramadhan Apa yang dilakukan Nabi Men support sahabat Siapapun yang punya Anggaran untuk infak Disiapkan sebelum Ramadhan Jangan berfikir banyak Bu Yang penting ada anggaran 30 ribu gak ada masalah Setiap hari Seribu Seribu Tidak harus uang Makanan Pernah dengar hadis ini gak? Siapa yang memfasilitasi Bukaan orang puasa Walaupun dengan Sebiji kurma Dan sehirup air Maka dia mendapatkan Pahala seperti orang puasa itu Tanpa dikurangi sedikit pun Ada? Hadisnya sahih diatir midi Tapi bukan berartinya Di kurma ke tanah abang Setiap hari satu Terus minumnya Satu sedotan aja Ganti-ganti Maksudnya apa? Yang paling minimal Kita bisa keluarkan Keluarkan Itu pahalanya 700 kali lipat Dikali 10 Paling standar 700 kali itu Itu standar biasa Di hari ini Dalilnya Al-Baqarah 261 Yang dibacakan Adinda Tadi kita itu Ramadhan Kali 10 lagi Maka dari itu Disiapkan dari sekarang Untuk infak Kalau kami di desa itu Ibu saya selalu Kalau Ramadhan itu RT-nya Setiap rumah Ini untuk bukaan hari ini Rumah A, rumah B, rumah C Bukaan besok Rumah A, rumah B, rumah C Boleh tuh Di PWM Pak Dipraktikan Misalnya anggota perserikatan Siapa? Dikasih kesempatan Mungkin nanti yang lain Kurma-nya Yang ini misalnya Jeruk-nya Yang ini-ininya Setiap ada bukaan Kirim ke yatimnya Kemudian ke Pondok-pondok Asuhan Muhammadiyah Yang tadi disebutkan Sekian ribu itu Cari pahala Cari pahala Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya